Kalau anda mengatakan tiap sholat subhanahu alaikum, cuma Allah yang penting, cuma Allah yang penting, tapi aktivitas anda menunjukkan anda yang penting, dunia yang penting. Maka saat anda memprioritaskan kebutuhan dunia, maka Allah pun tidak akan pernah memprioritaskan doa anda dalam kehidupan. Ketika anda memprioritaskan Allah dalam kehidupan, Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu, ibadah dulu, ibadah dulu, maka Masya Allah bukan cuma akhirat diberikan, dunia diberikan yang paling mudah. Bahkan sholat anda ditunggu, minta ya, kalau bisa minta ya jangan yang biasa-biasa, yang terbaik saya berikan ketahuan. Paham? Maka dari itu, umat Muhammad itu akan ketawa dalam rukunya, selawah-selawah. Ini kalimatnya, Anda bisa mengamati umat Muhammad itu akan kelihatan bagaimana rukunya, akan kelihatan bagaimana sujudnya. Maka Masya Allah rukunya nampak nikmat dalam rukunya, dan hebatnya praktek ruku itu diterapkan dalam kehidupannya. Yang dia agungkan cuman Allah. Teman-teman sekalian pernah kasar ini?